Hei hop hop gengs Menjadi atlet internasional adalah idaman banyak orang Siapa coba yang gak pengen terkenal Sehat bugar Dan punya banyak uang Tapi ternyata dalam dunia olahraga internasional itu ya Ada juga nih Atlet yang rela berbuat curang agar timnya bisa menang Nih aku kasih infonya 10 aksi curang atlet dunia demi meraih kemenangan Tapi sebelum lanjut Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya Agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Popula Michael Francisco Pineda Paulino adalah atlet baseball profesional dari Dominica Untuk klub Minnesota Twins dari Major League Baseball Nah ia ini pernah dinobatkan sebagai all star Namun pada sebuah pertandingannya di tahun 2014 lalu Ia harus diskors Pineda kedapatan menggunakan tarpinus yang ia tempelkan di leher sebelah kanannya Nah tarpinus dapat membantu bola yang dilemparkan jadi lebih stabil Hmm tapi itu artinya aturan baseball dilanggar dong ya Wah jeli juga mata wasitnya Sama halnya yang dilakukan oleh Brian Mattis atlet baseball asal Chicago Saat pertandingan tengah berlangsung di tahun 2015 lalu nih Wasit memberhentikan pertandingan sejenak Sembari memeriksa lengannya si Brian Saat itu juga akhirnya Brian dikeluarkan dari lapangan Karena wasit menemukan zat asing di lengannya yang merupakan bagian pelanggaran aturan baseball Nah zat asing ini dianggap sebagai kecurangan Namun ia mengajukan banding Karena gak terima diskors delapan pertandingan oleh Major League Baseball Ya siapa suruh buat curang Dalam pertandingan basket pernah juga nih terjadi kelicikan semacam itu Ketika Dwight Howard menggunakan sebuah cairan Agar bola basketnya terasa agak lengket Sehingga gak mudah lepas dari genggamannya Namun akhirnya ketahuan juga saat lawannya merasakan Ada yang terasa lengket nih Agak-agak aneh gitu sama bolanya yang ia pegang Bahkan botol cairan itu ditemukan loh di lokasi Duh duh Sal Alosi adalah seorang pelatih sepak bola Amerika di beberapa klub Nah pada tahun 2010 Ia menodai karirnya sendiri Dengan cara menjulurkan kaki hingga membuat Nolan Carroll Lawan dari timnya itu tersandung dan jatuh Waduh Beruntung karena acara disiarkan secara langsung Sehingga nyaris semua orang menyaksikannya Wah pelatihnya aja curang Gimana sih Para pecinta bola yang besar di era 80 hingga 90-an Pasti gak sing sama bintang lapangan hijau Diego Armando Maradona Nah mungkin banyak yang gak tau sebenarnya yang membuat Maradona semakin terkenal itu Adalah satu aksinya Yaitu gol tangan Tuhan yang dianggap kontroversial Bukan karena kaki ya Maradona justru berhasil menjebloskan bola kegawang memakai tangannya Dia mengelabui keeper tim Inggris saat itu Peter Shelton Dan kejadian ini berlangsung saat piala dunia 1986 di Meksiko Dan menang deh Argentina Tapi kan itu curang ya Tonya Maxine Harding pernah menjadi salah satu atlet figure skating berbekat Yang pernah dimiliki oleh Amerika Serikat Namun semuanya mulai berubah Pada tahun 1994 saat terjadi penyerangan terhadap Nancy Kerrigan Atlet saingan Tonya Harding di tim nasional Nah seusai latihan Nancy Kerrigan ini mengalami cedera Dan terpaksa absen pada perlombaan US Figure Skating Dimana Tonya Harding ini akhirnya tampil sebagai juara Hasil penyelidikan membuktikan Bahwa Tonya Harding terlibat atas penyerangan yang menimpan Nancy Kerrigan Ia menyuruh sahabat suaminya melakukan penyerangan itu Duh ada juga ya orang yang licik sampai segitunya Kirain cuma ada di sinetron Pada tahun 2016 Julie Miller nyaris saja memenangkan kategori Empat puluh empat empat wanita Di ajang Ironman Canada 2050 Namun saat dicek Gak ada bukti yang memperlihatkan dia melewati garis finis kedua Ketiga ataupun keempat Tidak ada satupun yang melihatnya Bahkan runner-up yang melangkah lebih jauh dari Miller sebelumnya bertanya-tanya Kapan dia lewat? Beberapa atlet lain juga ikut mencari bukti kecurangan yang dilakukan Miller Hingga akhirnya World Threatland Corporation mendiskualifikasinya Dari beberapa pertandingan Hmm, malu gak tuh? Pengen juara lari? Tapi gak mau lari Ada-ada aja kamu Mbak Miller Ada lagi nih yang gak kalah memalukannya Boris Onisenko adalah atlet pedang anggar dari Uni Soviet Di tahun 70-an Yang selalu mendapatkan juara Dan membuat banyak orang kagum Tapi siapa sangka Salah satu lawan anggarnya Jim Fox Merasa ada yang janggal Karena Boris mendapat poin dari serangan yang gak kena Pedang gak bersentuhan kok Poinnya nambah Setelah diusut Ternyata dalam pedang anggar yang digunakan nama si Boris Terdapat kawat elektronik yang terhubung dengan sistem pemberian poin Nah, kecurangan lain datang dari tim rugby asal London Harlequins Saat Tom Williams berencana akan mengucurkan sebuah darah palsu dari kakinya Tapi saat kapsul darah palsunya mau dibuka Eh, malah tumpah di mulutnya Ups Semua orang pun heran Kenapa tiba-tiba mulutnya yang berdarah Padahal gak ada yang hantam Belakangan, akhirnya ia mengakuinya Malunya Dan yang terakhir ini Curangnya kebangetan memalukan Saat turnamen baseball tahun 1987 Johnny Crowe dari Chicago Ketahuan membawa kertas amplas dan kikir kuku Yang ia sembunyikan di kantongnya Namun kedapatan saat terhempas keluar Hal itu adalah sebuah kecurangan Karena pasti digunakan untuk membuat bola baseball jadi lebih ringan Saat dilempar Hii, apes banget ya Nah, menurut kamu nih Pop Gengs Curang yang paling gak masuk ke akal itu yang mana nih? Silahkan tulis ya Nah, kalau video ini bermanfaat bagi kamu Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya Karena berbagi itu menyenangkan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax